Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve Rapat Sena Terbuka Luar Biasa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Tahun Akademik 2020-2021 Segera Dimulai Tahun Akademik 2020-2021 Segera Dimulai Lagu Gaudiamus Ijitur Rapat Sena Terbuka Luar Biasa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Dibuka oleh Rektor Hadirin mohon berdiri Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Sidang Sena Terbuka Luar Biasa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Dalam rangka wisuda diploma dan sarjana Saya nyatakan dibuka dengan resmi Dan terbuka untuk umum Lagu Indonesia Raya, hadirin mohon tetap berdiri Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Diiringi lagu gugur bunga, hadirin mohon tetap berdiri Marilah kita menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta para pahlawan yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan Mengheningkan cipta mulai Selesai Hadirin kami persilahkan duduk kembali Mars Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Tentang Lulusan Ahli Madia dan Sarjana Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Tahun Akademik 2020-2021 Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Surat keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Nomor 60 Garing USP Garing R 00 Garing KR 013 Garing KPT Garing 11 2021 Tentang Tentang Penetapan Wisudawan Diploma 3 Dan Program Sarjana Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Tahun Akademik 2020-2021 Rektor Universitas Katolik Indonesia Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Menimbang A dan seterusnya Pembacaan Wisudawan Cum Laude Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Tahun Akademik 2020-2021 Thomas Morus Ronesi STD Sangbutan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Salveh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera bagi kita semua Om Sebastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang berbahagia Para Wisudawan Bersama Bapak Mama Istri, Kekasih Dan segenap keluarga besar Sambutan Ketua Yayasan Santu Paulus Ruteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera bagi kita semua Om Sebastiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Yang terhormat Kepala LLDT Wilayah 15 Yang terhormat Para Pembina Pengawas dan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng Yang sempat hadir Yang terhormat Rektor Unika Santu Paulus Ruteng Yang terhormat Senat Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Yang terhormat Para dosen dan pegawai Unika Santu Paulus Ruteng Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Yang terhormat Yang terhormat Bapak Bupati Manggarai Bapak Rektor Unika Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Ketua Yayasan Bapak Ibu Anggota Senat Para Wakil Rektor Dekan Ketua Jurusan Para Tokoh Agama Maupun Tokoh Masyarakat Adat Yang berkesempatan Hadir pada Hari ini Para Mahasiswa Mahasiswi Musudawan Musudawati Dan para Orang Tua Musudawan Musudawati Yang hadir pada Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namu Udaya Salam Kebajikan Selum Atas nama Pimpinan LRDT Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 Saya menyampaikan Selamat Kepada Ustaz Katolik Indonesia Santu Pulus Ruteng Dan juga Para Musudawan Musudawati Maupun orang tua Yang Diusudah Pada hari ini Kita bersyukur Kepada Tuhan Yang berkuasa Bahwa kita Bisa melaksanakan Usudah Pada hari ini Dengan baik Dan kita bersyukur Walaupun Masih ada COVID-19 Tapi Pada hari-hari Belakangan ini Kita menyaksikan Melihat bahwa Terjadi pengerangan Sehingga Menyobat kita bisa Beraktifitas Kembali Dengan Baik Dan acara Wisudawan Hari ini Bisa kita lakukan Dengan baik Pula Pelantikan Wisudawan Dan Wisudawati Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Tahun 2021 Dipimpin oleh Rektor Wisudawan Dan Wisudawati Orang tua Atau wali Mohon Berdiri Saya Mengunang Para orang tua Dan wali Untuk memindahkan Kucir Toga Sebagai tanda resmi Pelantikan Terima kasih telah Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Program Studi Pendidikan Teologi S.W.W.T. Thomas Morus Runesi S.W.W.T. Ursula Korina Mega S.W.W.T. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Thales Laus Guna, MPD. Yovita Narsimad S.W.W.T. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika S.W.W.T. Jahatus S.W.W.T. Afrida Jesis Kawello, SPD. Sebastianus Theodosi Bangkit, SPD. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan S.W.W.T. Darius Darson, SPD. Maria Liantinelti, SPD. Yosefina Elfrazia Thais, SPD. Pembacaan Nama-Nama Wisudawan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Ketua Program Studi Diplomatika Kebinaran, Francisca Ropanano M.Kes. Angelina Juhita, AMBK. Agatha Jiwus, AMBK. Ketua Program Studi Keperawatan dan Profesional, Olympar Sulienisti, AMBK. Anastasia Natalia Badar, S.K.P. Aldegonda Fitri Jaharud, S.K.P. Pengucapan Janji Kesarjanaan diikuti oleh Wisudawan Wisudawati. Janji Sarjana Unika Santo Paulus Ruteng. Sambutan Wisudawan. Yang terhormat, Rektor Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Profesor Dr. Servasius Lon, MA, dan para Wakil Rektor. Para Dekan dan Wakil Dekan Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Para Ketua Program Studi Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Para Tamu Undangan, para Orang Tua, Wali Wisudawan dan Wisudawati. Serta Rekan-rekan Wisudawan dan Wisudawati yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan salah satu momen paling penting dalam kehidupan kita yaitu Wisuda Sarjana dan Ahli Madya Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Pada hari ini, 13 November 2021. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan Wisudawan dan Wisudawati dalam menyampaikan kata-kata perpisahan pada acara ini. Doa Syukur Ijinkanlah saya memimpin doa ini seturut ajaran iman gereja Katolik. Dan bagi saudara dan sadari yang non-Katolik, berdoalah sesuai dengan iman dan keyakinanmu. Berdoa dimulai Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang Kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang indah, istimewa dan penuh berkah ini. Rapat Sena Terbuka Luar Biasa Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng, Tahun 2021 Ditutup oleh Rektor Hadirin mohon berdiri Sambil memanjatkan puji dan syukur kepada Allah bersama ini dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sidang Sena Terbuka Luar Biasa, Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng, Dalam rangka wisuda diploma dan sarjana, saya nyatakan ditutup dengan resmi Hadirin kami bersilahkan duduk kembali Rapat Sena Terbuka Luar Biasa Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng, Tahun Akademik 2020-2021 Telah selesai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Tuhan memberkati Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salve Terima kasih Terima kasih.